seorang laki-laki mengajak ke anak istrinya sholat zuhur di masjid dia membuah handphonenya dan dia lupa mematikan tomen silennya pada rohkaat pertama berlalu dengan khidmat di rohkaat kedua bunyilah handphonenya nyanyian dangdut kopro sholat yang tadinya khidmat khusu tiba-tiba terpecah konsentrasi semua jamaah begitu sholat bubar semua mata tertudup padanya bahkan imamnya sampai mendatangi pak tolong lain kali dimatikan semua orang memperhatikan dia semua orang menegur dia padahal tanpa diberitahu pun orang itu merasa sangat bersalah laki-laki itu merasa menyesal masuk masjid akhirnya dia memutuskan untuk ke pulang anak dan istrinya di sepanjang perjalanan juga mengerutu aku malu pak kok bapak pasang neder-dering begitu sampai di rumah orang ini merasa terpukul dan akhirnya dia memutuskan mulai sejak saat itu dia tidak mau sholat di masjid karena kondisinya terpukul semua orang mencomoh dia bahkan keluarganya juga ikut-ikutan akhirnya dia pergi ke sebuah tempat tempat itu gelap penuh dengan lampu warna-warni dia baru seumur hidup dia masuk ke bar dan diberikan minuman dengan gemetar dia mengambil minuman itu tetapi karena tidak biasa dia pun menjatuhkan gelasnya tanpa sengaja apa yang terjadi? dengan cepat manajer bar seorang penumpuan yang sangat cantik menghampirinya mengelusnya dan menenangkan bapak itu oh tidak apa-apa pak tidak perlu risau nanti akan kami ganti gelas yang pecah ini bapak gak usah pikirkan biar kami bereskan bapak akan dapat ganti minuman yang baru tidak apa-apa semua orang pernah melakukan kesalahan bapak tua itu dihibur sedemikian rupa diberikan kemaafan yang luar biasa sehingga dia merasa nyaman di tempat itu maka sejak saat itu dia sudah jarang ke masjid dan rutin ke bar karena dia merasa lebih nyaman di bar ini sebuah kisah renungan buat kita bahwa berkata yang baik mencayati seseorang itu harus dengan cara yang baik serulah semua orang ke jalan Allah tetapi dengan cara yang baik bukan dengan pengajaran yang membuat orang merasa digurui tersakiti tersisihkan bahkan berputus asa selamat menikmati selamat menikmati